Ada contoh A dan B, sama-sama misalnya digaji 1 juta, ya. Kemudian ada pekerjaan. Dari pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5. Si A berpikir kalau digaji 1 juta, ah saya kerjakan 2 pekerjaan aja deh. Tau juga udah cukup. Sementara si B, dia berpikir, kasian perusahaan, aku harus kerja lebih sungguh-sungguh. Aku ngerjakan 4 saja deh. Eh, kira-kira menurut saudara anak jadi mana? Pasti kita bilang anak jadi A dong, kerjanya gak banyak, ngapain jadi B? Padahal sesungguhnya, B ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu yang terbaik. Maka saya percaya, apabila perusahaan pun tidak memperhitungkan dia, Tuhan pasti memperhitungkan dia. Dan mungkin perusahaan tetangga akan ngelirik dia, dan dia akan dapat sesuatu yang luar biasa. Mumpung masih muda, jangan jadi orang yang malas. Kita harus berusaha melakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.